Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Sebelumnya izin memperkenalkan diri terlebih dahulu Kami dari Divisi Pendidikan Dengan Ketua Divisi yaitu Teh Fitri Nur Rahmawati Staff saya sendiri Sindi Mulyawati dan Rona Fajar Fauzia Kami dari Divisi Pendidikan Mempunyai program kerja yang bernama Limit Limit singkatan dari lembaga bimbingan belajar matematika Limit adalah suatu program bimbingan privat matematika Yang dibuat oleh hematika dan sasarannya untuk SD dan SMP Untuk tim pengajarnya sendiri berasal dari Mahasiswa Pendidikan Matematika IKIT Suliwangi Nah para peserta yang sudah masukin ini yaitu calon tim pengajar limit Nah oleh karena itu sebelum kita terjun ke lapangan Untuk mengajar bimbal privat kepada siswa Kita ada pembekalan terlebih dahulu Dengan pembekalan yaitu mengenai keterampilan dasar seorang guru Yang akan disampaikan oleh Teh Dewi Ratnasari Izin membacakan sisinya terlebih dahulu Teh Nama Nama lengkap Dewi Ratnasari SPD Tempat tanggal lahir Bandung 16 Desember 1997 Jenis pelanian perempuan, status belum menikah, keluarga negaraan Indonesia, agama Islam Alamat sekarang nomor 73 KP Gunung Uruk, RT1 RW1, Desa Situwangi, Kecamatan Ciampelas, Kabupaten Bandung Barat Telepon 081-214-101006 Pendidikan formal 2004-2007 SDN Lokasari Cianjur 2007-2010 SDN Jati Sari KBB 2010-2013 SMPN 1 Paket Cianjur 2013-2016 Semang Satu Batu Jajar MIPA 2016-2020 Ikib Siliwangi Pendidikan Matematika 2020-2020 Sampai Sekarang Ikib Siliwangi Pendidikan Matematika Nonformal 2018 Kursus Mahir Dasar KMD Kursus Diklas Cab Kota Cimahin Pengalaman Organisasi 2010-2013 Pramuka SMPN 1 Paket Cianjur 2011-2013 OSIS SMPN 1 Paket Cianjur 2013-2016 Pramuka Semang Satu Batu Jajar 2013-2016 Dewan Kerja Ranting Batu Jajar 2017-2018 Dewan Rancacana Gerakan Pramuka Ikib Siliwangi 2017-2019 Pengurus Imaktika Ikib Siliwangi 2020-2020 Sampai Sekarang Dewan Kerja Cabang Bandung Barat Mengajar Juli-Agustus 2019 Guru Magang Mapal Matematika Mankota Cimahin April-Sampai Juni 2020 Guru Infal Matematika SMA BPI 2 Bandung 2018-Sampai Sekarang Les Privat November 2020-Sampai Sekarang GMP Matematika SMA Darul Salah Sihantelat Pada publikasi jurnal yaitu penerakan pembelajaran berbasis L-Ethno Matematika berbantuan VBA for Microsoft Excel terhadap resiliensi siswa SMP dipublikasikan pada JPMI Jurnal Pendidikan Matematika 5 No. 2 Tahun 2019 ISSN 2614-2155 Analisis Kesalahan Siswa SMP dalam menyelesaikan soal Matematika Statistika di Bandung Barat dipublikasikan pada Journal of Mathematics Education IJ Patren Semarang 4 No. 2 Tahun 2020 ISSN 2549-5070 Nah Teh Dewi ini juga beliau adalah Demisioner Himaptika Ijip Siliwangi Oke deh kita mulai saja kepada Teh Dewi dipersilakan Oke baik terima kasih suara saya terdengar Sebelumnya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Divisi Pendidikan Terkhusus yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk bisa sama-sama sharing ya kita sharing apa ya berkenaan dengan keterampilan mengajar kepada siswa entah itu di kelas maupun ketika privat karena kebetulan saya sendiri sekarang masih jadi sebagai guru privat juga mengajar di sekolah sebelumnya ketika tadi saya sudah dikenalkan ada pepatah yang mengatakan bahwa tak kenal sama kata Aruf ya boleh untuk teman-teman yang belum dibuka kameranya boleh dibuka dulu untuk say hello dan memastikan bahwa kalian memang benar-benar ada menyaksikan ikut serta diskusi gitu ya silahkan ada Cindy pakai dua ini dua apa namanya dua ya teh pakai dua gun oh oke ada Radivan Radivan itu ini bukan apa yang ketua himpunan sebelumnya ya kayak ada Sheila oh iya jadi Radivan ini peserta pengajar limit berarti ya iya teh kalau Sheila jadi yang anak himpunannya yang mana aja Cindy, Fitri sama Sheila Zalzabila sama Rona teh sama Rona pesertanya ada Intan benar nggak? ada Intan, Alvi baru berdua dong pesertanya benar nggak? pesertanya baru ada dua sisanya anak himpunan boleh di cek dulu Cindy iya sebentar teh kalau memang pesertanya masih belum pada masuk kita ngobrol santai dulu aja sebelum mulai pembelajaran ada Intan Intan dari A1 angkatan berapa? 2019 oh 2019 oh 2019 angkatannya murni ya eh 2019 angkatan kini juga oh 17 18 tadi Fanta angkatan berapa sih? angkatan 18 teh oh berarti di bawah oh berarti di bawah Radifan ya Intan itu iya teh Kalfi Fani angkatan berapa? sama teh 2019 di bawahnya Radifan Cindy angkatan 2020 oh Fitri 2019 iya teh iya ini mau apa himpunan nunggu anak ini ya berarti Intan aja Alfifani anak himpunan bukan? anak himpunan juga berarti cuman Intan aja pesertanya bentar ya Intan gak apa-apa nunggu dulu ya iya teh Intan kesibukannya apa? di rumah aja paling gak ikut organisasi apa gitu? UKM sih teh ikut ikut UKM apa? Harpati Putih iya sebelahan dong si kerennya eh masih sebelahan kan? iya teh sebelahan iya apa ini mah kumpul himpunan pagi-pagi boleh dicat dulu pesertanya ya nanti pemaparannya sekalian gak nanggu sebelumnya teh izin membacakan terlebih dahulu peserta yang sudah daftar yaitu ada teh Alfifani Supardi teh Maria Septiani teh Wulan Sariang Raini Pratiwi teh Azia Mudrika Almawada Kang Radifan teh Yeni teh Murni teh Siti Bunga sama teh Intan ya begitu cuman Siti udah murni ngebari pesertanya dan tadi ada satu orang yang izin izin gak bisa ikut oh iya Murni itu Murni Sinti ya bukannya iya betul angkatan 17 17 iya ini Rona Fit tri Siti ini yang dibunuh itu siapa seladabal aljabar ya nge cuman perOS nge Yang kuliah uasnya udah beres. Sudah, Teh. Sudah, Teh. Sekarang lagi, Ibu. Asik, Ibu. Kemarin Tuhan mau kanya belajarnya daring juga ya. Di rumah juga kan. Selamat menikmati. Yang konfirmasi peserta kehadiran ada berapa orang? Tadi baru yang izin aja, Teh, satu orang. Belum ada yang ini lagi. Ini ngajar di mana? Tentu bimbal dulu. Tentu bimbal dulu. Oke, sebentar ya, Teh. Tentu bimbal dulu. selamat menikmati 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 guru atau selamat menikmati selamat menikmati matematikmati dari siapa biasanya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati yang tidak menikmati yang tidak menikmati selamat menikmati dan tujuan motivasi yang dikelola yang tidak menikmati yang menikmati makanya untuk menikmati untuk menikmati bisa di dalam kelas berinteraksi aktif untuk selanjutnya mengadakan variasi mengadakan variasi ini maksudnya ketika kita akan menjelaskan kepada siswa kita sudah membuat RPP tapi tidak selamanya RPP yang sudah kita buat itu harus menjadi pakuan atau menjadi dasar yang benar-benar kayak harus ini 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 terus kayak gini guru kayak gini itu tidak pada prakteknya itu tidak selalu melulu sesuai dengan apa hal-hal yang kita ceritakan di dalam RPP namun ada cukup melakukan garis besar yang memang ada dalam RPP misalkan kita ada menggunakan strategi atau metode tertentu langkah-langkah tertentu yang memang berkarakteristik yang harus dilakukan nah kita itu bisa dengan cara mengadakan variasi itu disini misalkan kita harus bisa peka terhadap situasi siswa misalkan ketika siswa apa namanya tuh siswa sudah tidak kondusif dengan pembelajaran ini di luar penelitian ya kalau di penelitian itu kan kita harus ada observasi dan lain langkah-langkah sebelahnya yang dinilai ketika prakteknya di lapangan itu ketika melakukan pembelajaran itu bisa dirubah dalam arti yang dirubah misalkan kita sudah menyiapkan dengan pendekatan problem solving misalkan dengan pemberian masalah nah tapi ketika kita di awal memberikan pemberi apa memberikan problem solving atau pemberian masalah di awal itu siswa ternyata kayak krik-krik-krik diem gitu enggak ada enggak ada respon setelah kita ditanya ditunjuk siswanya enggak ada respon malah apa-apa kan jadi malah kita bingung sendiri nah disitu kita harus peka harus cepat respon untuk mengganti metodenya misal ketika masalahnya sudah disajikan itu kan harus siswa dulu tuh kita bisa langsung mencoba untuk menjelaskan alurnya terlebih dahulu jadi ketika prakteknya di lapangan itu benar-benar harus peka gitu jangan terlalu terpaku harus bisa fleksibel harus bisa bervariasi entah itu dalam cara dia menyampaikan notasi suara gerak-geri gestur juga menggunakan media atau alat lain sebagainya itu mengerupakan variasi-variasi yang memang harus kita miliki jadi pada standarnya ketika kita tidak di luar penelitian ya mengajar pada prakteknya itu harus bisa peka intinya sih harus bisa fleksibel seperti itu nah keterampilan selanjutnya yaitu memberikan penguatan dalam memberikan penguatan ini tuh bisa diartikan sebagai respon atau feedback kita mengutip dari Muhuzer Usman mengatakan bahwa penguatan adalah segala bentuk respon apakah bersifat verbal maupun non-verbal yang merupakan bagian dari modifikasi tingkah laku guru terhadap tingkah laku siswa jadi penguatan ini tuh respon atau feedback yang akan diberikan guru terhadap siswa jadi unpan balik ini itu atau penguatan ini itu dikategorikan menjadi dua ada penguatan verbal dan non-verbal penguatan verbal ini seperti misalnya tadi ketika kita sudah melaksanakan atau memancing siswa untuk bertanya misalkan tadi Alfi gimana terus kita memberikan penguatan atau respon entah itu berupa jawaban atau ucapan terima kasih terima kasih sudah memberikan jawabannya namun jawabannya tepat adalah gini-gini jadi jangan sampai ketika siswa menjawab atau penguatan yang ber kita berikan kepada siswa itu berkonotasi negatif jadi bisa mulai dari teman-teman lakukan dari sekarang minimalisir kata-kata negatif seperti jangan lakukan ini lebih baik digunakan sebaiknya begini loh jadi ih ini mah salah nah jadi kata-kata notasi negatif itu dari mulai sekarang kita redam diganti menjadi kata-kata yang emang berkonotasi kayak ih jangan kayak gini ini mah salah ih sebaiknya tapi jangan pakai ih sebaiknya gini loh cara yang tepat ini tuh gini-gini gini loh jadi penguatan-penguatan itu dilaksanakan memang kepada siswa itu menggunakan kata-kata atau notasi apa ya yang tidak berkonotasi negatif itu jadi memberikan motivasi jangan sampai apa istilahnya tuh keluar kata-kata yang tidak mengenakan atau membuat siswa menjadi mundur gitu nah selanjutnya ada penguatan non-verbal penguatan non-verbal ini merupakan gerak atau gestur guru terhadap siswa misalkan kalau misalkan kita tetap muka untuk anak SD ya misalkan untuk privat contohnya kita bisa dengan memberikan gestur entah itu memberikan jempol atau mengelus kepalanya terus bilang ih pinter ih bagus atau seperti dan lain sebagainya nah selanjutnya yaitu mengelola kelas ya mengelola kelas jadi pengelola kelas ini keterampilan dasar yang harus bisa dimiliki oleh seorang guru ketika dia masuk ke dalam lingkup kelas lingkup kelas ini kan di dalam kelas ini ada beberapa siswa ya tidak hanya sendiri nah jangan sampai guru atau kita sebagai tenaga pengajar hanya terfokus pada satu arah biasanya di dalam kelas itu misalkan ada empat baris nih kita lihat ke baris pertama dua ketiga keempat terus kita juga bisa dengan berjalan-jalan misalkan ketika kita menjelaskan sesuatu kita berkeliling untuk bisa menjelaskan terus kalau misalkan ada yang ngantuk boleh kita toel tapi nggak usah dimarahin atau diingatkan hey kenapa atau dengan cara ditanya nah itu salah satu pengelolaan kelas dan bagaimana ketika intinya pengelolaan kelas itu bagaimana cara kita untuk menjaga iklim atau menjaga suasana kelas agar tetap kondusif dalam pembelajaran jadi untuk teman-teman mungkin sudah diajarkan bagaimana cara presentasi ya nah dalam presentasi itu kita bisa menarik perhatian dengan cara entah itu bilang mohon perhatian ya entah itu bilang entah itu mencoba-mencoba memanggil satu persatu atau memberikan pertanyaan nah itu salah satu yang sebetulnya pada dasarnya keterampilan keterampilan ini saya yakannya di program atau di selama pelaksanaan pembelajaran mungkin ada yang belum ngeh atau seperti apa jadi pengelolaan kelas ini tuh bisa kalian pelajari atau kalian praktekkan ketika kalian presentasi salah satunya mungkin ketika kalian menjadi ketika menjelaskan di dalam kelas nah itu bisa jadi cara untuk kalian bukan mengeksekusi latihan latihan bagaimana menarik perhatian atau situasi di dalam kelas nah itu salah satu keterampilan yang bisa kalian olah atau bisa kalian latih dari sekarang seperti itu selanjutnya ada yang ketujuh membimbing diskusi kelompok kecil ini tuh bisa juga masuk ke dalam kode variasi jadi kan kalau tadi mengolah kelas dalam situasi dimana siswa berbaris di tempat duduknya masing-masing seperti itu nah untuk membimbing diskusi kelompok kecil itu ada keahlian dimana kita harus bisa konek gitu dalam artian konek kadang ketika kita membagi kelompok di dalam kelas ada yang bilang bu, bu, bu nah banyak apalagi kalau misalkan SMP ya tingkat SMP itu kadang apalagi kelas 7 itu suka masih ada jiwa-jiwa SD-nya dan manggil-manggil manggil terus terutama anak SMA kalau misalkan dibagi kelompok biasanya suka malah ngobrolin apa nah itu tuh salah satu apa ya namanya ketika kita mengajar terus kita memutuskan untuk apa namanya membagi kelompok apalagi kelompok kecil misalkan 4-5 orang itu kita harus bisa berlaku adil dalam artian berlaku adil itu kalau misalkan emang kita mau ada niatan untuk mengelilingi atau mengunjungi tiap kelompok itu tuh harus dilaksanakan jangan sampai kepotong misalkan kita udah mengunjungi kelompok 1 kelompok 3 nah kalau misalkan pertama itu bisa kita jelaskan di depan kelas tapi kalau misalkan pertanyaannya berbeda daripada mengundang mungkin lebih baik kita jelaskannya kepada kelompok itu dengan suara tidak terlalu keras agar tidak meng apa namanya tuh mengganggu kelompok terus ada dosen lagi ngejelasin terus si dosennya itu suaranya agak kencang secara otomatis itu bisa mengundang perhatian kelompok lain tuh buat menghatiin itu kelompok itu nanya apa ya tadi si kenapa dosennya ngomong gini 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 itu bisa mengundang penasaran kelompok lain jadi sebaiknya ketika kita memang mau membimbing itu ya cukup membimbing kelompok itu tersendiri kecuali kalau memang informasi atau pertanyaan itu bersifat umum gitu nah itu boleh diangkat untuk di depan kelas seperti itu nah yang terakhir mengajar kelompok kecil dan perseorangan mengajar dan kelompok kecil perseorangan ini itu bisa lebih ke apa ya sama halnya ketika membimbing diskusi diskusi kalau mengajar kelompok kecil itu berarti siswanya nggak terlalu banyak lebih kepada bagaimana kita mengajar kelompok kecil dan perseorangan lebih ke privat seperti itu mungkin itu 8 kelompok 8 kategori atau 8 keterampilan dasar yang bisa teman-teman olah sebetulnya saya rasa mungkin kedelapan keterampilan ini sudah ada dalam diri teman-teman sudah ada apa ya istilahnya itu sudah sudah mulai latihan teman-teman dalam didik matika secara otomatis teman-teman itu ingin menjadi seorang guru ingin menjadi seorang yang memang apa ya di kampus kita diajarkan untuk bisa mengajar seperti itu next oke selanjutnya ada pilihan mungkin ada pilihan mengajar di sekolah atau privat nah kalau mengajar di sekolah keterampilan dasar yang 8 tadi saya sebutkan yang sudah saya sebutkan itu harus benar-benar dikuasai harus benar-benar diterapkan atau harus benar-benar digunakan ketika di sekolah beda halnya ketika teman-teman melakukan privat perlu di apa yang namanya perlu digarisbawahi ketika kita mengajar di sekolah dengan kita mengajar di privat ada beberapa hal yang memang tidak bisa disamakan contoh seperti membuka dan menutup pembelajaran kita nggak apa ya namanya kalau misalkan anak SMA ini pengalaman saya anak SMA kalau misalkan kita ngasih motivasi duluan itu anak suka oh iya iya suka tidak begitu tertarik kalau kita nge privat anak SMA mereka lebih suka kita Assalamualaikum terus nanya ke siswanya kemarin ada tugas apa kemarin belajar apa lebih kepada bukan motivasi yang kita berikan tapi kita memancing agar agar kita bisa mendapatkan informasi kan kalau privat itu lebih ke kita melayani kita melayani atau kita menanyakan siswa ini tuh pengennya apa butuhnya apa kita nggak boleh kayak menyesuaikan dengan adanya kurikulum nggak bisa kayak gitu kalau privat kalau privat itu lebih ke kita memberikan apa yang diinginkan oleh siswa misalkan siswa pengen ngajar pengen kita tuh pengen belajar materi A atau pertanyaan A ya kita harus ikutin nggak bisa tuh kayak misalkan coba kerjain dulu itu tuh meng apa ya ada tanggapan siswa ke kita ibu-ibu itu bisa nggak ya nggak bisa kalau kalau di sekolah kan kita bisa melempar pertanyaan tuh kalau di privat itu ada terkadang kalau misalkan ikut ke lembaga kita suka dikasih tahu pokoknya privat itu bener-bener cara-cara menjelaskan gitu nggak nggak bisa apa ya istilahnya kita melempar pertanyaan kepada siswa kalaupun melempar itu tujuannya untuk mengingatkan di sekolah pernah belajar ini nggak rumusnya kayak gini-gini kan bener nggak kayak gitu lebih ke memastikan gitu jadi jangan sampai menimbulkan pertanyaan ih si ibu-ibu ini bisa nggak kayak gitu-gitu jadi di kalau privat itu dari tata cara membuka dan menutup itu jelas-jelas beda ya jadi kita kalau dalam privat itu tidak menyampaikan adanya tujuan tujuan belajar hari ini yang nggak perlu disampaikan lebih kepada kita menanyakan ibu eh adek atau misalkan siapa sebutin namanya kemarin belajar apa sekarang mau belajar apa sekarang mau ngerjain apa ada tugas apa pulangan kapan kisi-kisinya apa jadi seputar dirinya sendiri gitu seputar kesulitan dia berbeda dengan di sekolah kalau di sekolah kan kita caputannya umum ya ke pesertanya umum tidak men-hideline siapa siapanya kayak gitu dan situasi di sekolah dan di privat itu kan lebih ke kalau sekolah kan siswanya banyak kalau privat siswanya satu dua mungkin untuk kelompok belajar nah yang diharapkan sama hal ini seperti yang kedepannya kan limit ini tuh sebagai lembaga bimbingan belajar berarti ya betul nggak Sindi iya teh jadi jatuhnya jatuhnya privat kan iya betul teh nah jadi kemampuan dasar yang sudah saya jelaskan itu sebetulnya kalau untuk privat ya kalau untuk privat tidak apa ya kayak tadi motivasi tujuan terus itu tuh tidak apa namanya tuh enggak bukan nggak perlu dipakai harus benar-benar fleksibel gitu jadi kalau mau membuka dan menutup pembelajaran di kegiatan privat itu cukup Assalamualaikum tanya kabar terus pembelajaran tergantung sih ya kalau misalkan yang saya alami untuk anak SMA itu nggak suka banyak ngobrol jadi mereka lebih suka untuk anak SMA lebih suka diskusi beda halnya kalau anak SD ini targetnya SD SMP ya nah kalau misalkan anak SD mereka biasanya lebih suka diajak ngobrol dulu kalau anak SD apalagi pertemuan pertama alangkah lebih baiknya ditanya agar mereka bisa nyaman ke kitanya dulu nah itu untuk anak SD dan satu lagi kalau misalkan privat saya titip setiap pemulai pembelajaran dan akhir pembelajaran itu kita wajib laporan kepada siswa eh kepada orang tua misalkan waktu pas pembukaan entah itu orang tuanya misalkan nanya entah itu tentang profil kita nah ajak ngobrol si anak ini kayak gimana sih itu kita wajib dapat informasi dari orang tua misalkan anak ini di rumahnya kayak gini 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 terus anak ini belajarnya kalau di rumah kayak gimana gimana gini gini nah setelah melakukan pembelajaran alangkah lebih baiknya kita ngajak ngobrol orang tua bahwa anaknya tuh kayak gini 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 pembelajaran hari ini gini 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 jadi biasanya orang tua akan apa ya suka bukan suka kayak nyaman gitu soalnya kalau privat itu kita bisa diputus kontrak bukan diputus kontrak kayak bisa langsung diganti misalkan kita mengajar si A si anak A misalkan untuk pertemuan pertama nah ketika pertemuan pertama ini tidak berkesan baik si anak itu bisa bilang tuh ke orang tuanya ih gak nyaman sama guru ini 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 nanti lembaga atau misalkan kita ikut ke lembaga orang ini tuh bisa minta untuk digantikan gurunya nah itu salah satu tantangan yang harus kalian hadapi atau kuat mental istilahnya ketika kalau misalkan nanti kalian mengalami orang tuanya request minta guru terkhusus mungkin nanti untuk admin-adminnya dari limit ini harus bisa apa ya benar-benar menyesuaikan jadi istilahnya kalau mau privat langkah lebih baiknya kita dekat dengan orang tua gitu biar orang tuanya bisa percaya kalau kita bisa mengajar atau bisa membimbing istilahnya membimbing siswa-siswanya seperti itu boleh next slide jadi dari apa yang sudah saya sampaikan menurut saya pribadi kemampuan dasar yang harus kita miliki sebagai calon guru dan guru ke depannya ketika keluar yang saya rasakan ya yang pertama itu public speaking bagaimana kita bisa menyampaikan materi apa yang kita dapatkan jadi makanya untuk teman-teman nih yang lagi masih kuliah walaupun online jangan malu untuk membuka atau untuk unmute gitu biar itu tuh sebagai latihan kalau misalkan nggak dilatih dari sekarang itu kita lumayan agak susah ya kita lumayan agak susah untuk bagaimana mengungkapkan atau berbicara kadang ada ketika kita ngomong orang suka nggak ngerti dia ngomong apa nah itu public speaking benar-benar harus dilatih dari sekarang jadi untuk yang udah 4 semester 5 semester kalau misalkan masih apa ya kan suka ada dosen yang menilai keaktifan nih ya nah itu tuh salah satu kesempatan kalian buat bisa mengambil momen itu biasanya ada yang diajar oleh Pak Hari Pak Dokter Hari ada nggak siapa yang pernah ketemu Pak Dokter Hari di kelasnya belum ada belum teh oh belum ya ada salah satu dosen di kita itu Pak Dokter Hari beliau itu menghitung benar-benar menghitung dan mencatat nilai keaktifan siapa yang bertanya di hari itu siapa yang apa merespon pertanyaan di hari itu atau pernyataan hari itu jadi kita bisa tahu dalam 16 16 ya 16 pertemuan kalian 14 berarti 5 2 pertemuan kan UAS sama UTS ya berarti 14 pertemuan itu kalian bisa berhasil berapa berapa kali bertanya berapa kali menanggapi nah itu tuh salah satu evaluasi yang bagus untuk latihan kita public speaking jadi untuk teman-teman saya titip mulai dari sekarang mungkin untuk yang belum yang belum berani berbicara mulai latihan untuk bisa berbicara mulai latihan untuk bisa memulai mengadakan pertanyaan jadi misalkan pemateri ngasih apa nah kalian harus bisa memikirkan ih saya teh kurang tahu ini nih itu tuh harus benar-benar digali dan ditanyakan dari sekarang agar nanti kedepannya setelah lulus teman-teman benar-benar siap untuk berada di depan gitu untuk menjadi seorang pembicara seperti itu ada pun kemampuan yang kedua yang menurut saya menjadi hal dasar yaitu disiplin dulu apa bertanggung jawab dulu ya lupa oh percaya diri jadi yang kedua itu teman-teman harus bisa memiliki kemampuan percaya diri bahwa teman-teman tuh bisa teman-teman tuh apa ya jangan sampai ketika ketemu siswa di dalam kelas ataupun ketemu siswa yang privat apalagi yang di perumahan saya pernah tuh ngalamin ketemu siswa yang agak di perumahan dari stylenya badannya kebetulan postur tubuh saya tidak terlalu tinggi agak mungil-mungil gimana gitu kalau misalkan pakai rok abu-abu kayaknya masih cocok tuh untuk dikatakan sebagai anak SMA ketemu datang ke perumahan datang siswanya siswa sekolah non muslim swasta pokoknya waktu itu ketika ketemu badannya tinggi besar terus berkacamata itu tuh apa ya waktu pas awal-awal tuh pernah sempat nervous juga ih ini belajarnya gimana ya ini gimana ya oh ternyata kalau misalkan kita percaya diri kita bisa itu tuh malah jadi enak nanti jadi diskusi gitu jadi kalau untuk privat itu kalau untuk SMA mungkin eh enggak ya kalian itu gak SMA tapi SMP SD untuk anak SMP harus bisa benar-benar mendampingi menjadi teman dan punya rasa percaya diri itu modal utama modal utama setelah bisa public speaking itu harus bisa percaya diri bahwa apa yang akan kalian sampaikan itu benar-benar betul gitu seperti itu selanjutnya disiplin nah disiplin ini benar-benar kepakai entah itu dipakai untuk sekolah ataupun privat kan kalau privat itu misalkan kita janjian waktu ya biasanya teh atau mbak kita anak saya mau ngelesnya jam 10 ya nah kita tuh harus benar-benar minta alamatnya dulu terlebih dahulu agar kita bisa disiplin terutama terhadap waktu misalkan kita janjian jam 10 kita lihat di maps jaraknya itu kurang lebih misalkan 30 menit nah itu agar kita bisa disiplin pada saat mulai pembelajaran terutama privat karena kadang untuk disiplin apa apa waktu ini kalau misalkan kita privat orang tua tuh suka ngeliat ih si ibunya datangnya telat kadang atau ada juga orang tua yang memang sudah mempersiapkan siswanya jadi misalkan jam kita lesnya jam 10 jam 9 tuh orang tua suka udah ada yang ngasih tau ke siswanya teh nah ini gini 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 kalau misalkan kita datang telat dan siswanya sudah siap biasanya suka turun mood siswanya teh walaupun kita udah minta maaf itu suka apa ya istilahnya tuh turun aja ih ibu aku udah nyiapin dari sini sini udah keburu ngantuk kayak gitu jadi modal utama kemampuan dasar atau yang harus benar-benar kita miliki itu disiplin entah itu disiplin terhadap waktu dan lain sebagainya dan untuk disiplin ini ini tuh perlu latihan ya perlu latihan mungkin yang himpunan Pak Usman masih suka on time kadang beliau in time ya masih seperti itu ya Pak Usman itu luar biasa panutan saya juga kalau di himpunan beliau kadang apa ya kita belum siap beliau sudah ada standby karena kita pemberitahuan awalnya jam 9 beliau suka jam 9 itu suka-suka sudah ada biasanya nah itu salah satu disiplin yang memang ketika menurut beliau itu harus dilatih jadi dari teman-teman yang masih suka longgar-longgarin waktu yang apa ya menyepelekan waktu itu harus bisa disiplin karena saya pribadi pun sampai sekarang masih belajar untuk bisa disiplin seperti itu jadi modal utama yang ketiga atau kemampuan yang harus bisa sebenarnya yang ketiga dan yang keempat yang akan saya sampaikan mengenai kemampuan dasar itu perlu perlu latihan ya nggak nggak sekonyong-konyong ah ini mah public speakingnya bagus nggak seperti itu ya jadi yang keempat boleh ditampilkan itu rasa tanggung jawab tanggung jawab kita untuk bisa menyampaikan materi terhadap siswa tanggung jawab kita untuk memenuhi administrasi sekolah kalau jadi guru ada administrasi yang atau perangkat pembelajaran yang harus dipenuhi ya itu salah satu menurut saya kemampuan dasar yang memang harus dimiliki kita sebagai tenaga pengajar entah itu privat ataupun lembaga di sekolah itu ada empat yang pertama public speakingnya percaya diri disiplin dan rasa tanggung jawab seperti itu sih kalau menurut saya keterampilan yang dan keterampilan ini ini perlu kalian latih dan bisa mulai dari sekarang kalian latih untuk apa ya namanya untuk siap gitu bagusnya kan ketika lulus nanti langsung dapat kerja itu kan lebih enak ya kayak gitu dan keempat modal utama ini sih yang harus bisa kalian terapkan dan kalian latih sebenarnya lagi-lagi kayak saya bilang bahwa kemampuan ini perlu kalian latih dan mulailah dari sekarang seperti itu boleh next dan kayaknya ini slide terakhir terima kasih untuk perhatiannya semoga apa yang telah saya sampaikan bisa kalian pahami dan mengerti dan sedikit membuka mungkin ya semoga kalian kurang puas agar terus menggali mohon maaf atas kekurangan yang saya sampaikan apabila ada kekurangan yang saya sampaikan untuk kelebihannya itu datang dari Allah subhanahu wa ta'ala boleh Sindi saya serahkan lagi kembali pada Sindi kalau ada sesi tanya-jawab persilahkan Alhamdulillah terima kasih banyak teh untuk akang PT semuanya kita masuk ke sesi tanya-jawab jika ada yang mau bertanya kalau nggak ada saya aja yang nanya limit ini mulainya kapan lesnya? Agustus teh nunggu siswa masuk berarti ya? iya betul teh calon siswanya udah ada? nanti kita belum teh nanti kita ada pendaftaran buat siswanya itu Agustus juga teh iya iya berbayar terus pengajarnya dapat fee kayak gitu berarti ya? iya betul teh oh iya iya berarti yang mau bertanya berarti pengajar ya kan khusus matematika dan hanya menerima siswa yang mau belajar matematika aja berarti ya? iya teh oh iya iya kayak gomers lagi bukan sih kalian pernah denger apa ceritaan mengenai gomers? pernah denger nggak Fitri? pernah denger cerita soal gomers nggak? pernah teh kayak gitu lagi mirip-mirip lah teh oke sukses buat kegiatannya sebetulnya sih lebih kayak apa ya keterampilan ngajar itu lebih ke gimana kalian ngolah diri kalian sih kalau misalkan kalian bisa fleksibel tidak terpaku nggak kaku itu udah bisa ngajar sebetulnya jangan malu-malu ya itu tadi percaya diri istilahnya kayak gitu sih dan tata rasa kalian semua apalagi yang di pro di pendidikan matematika udah diajarkan komponen-komponen keterampilan itu untuk bisa mengajar ya karena itu tadi kita kan ada di jurusan pendidikan matematika ya beda kalau kita ada di jurusan matematika kalau matematika kan itu kita belajar menikmati matematika kita memang sudah diajarkan sudah difasilitasi untuk bisa belajar mengajar seperti itu kayak gitu ya kan untuk temen-temen apabila ada yang mau ditanyakan kalau nggak kenapa nggak ngebuka SMA gitu sayang kalau misalkan SD SMP nggak ada di SD sama SMP terlebih dahulu soalnya kayaknya minat atau kebutuhan itu lebih banyak di SMA sih apalagi untuk persiapan UTBK yang kayak gitu-gitu itu butuh moda butuh pembimbing kalau ada yang berani melamar kenapa nggak padahal untuk SMA kalau SD itu kan tematiknya kadang apa ya kan di SD itu tematik ya jadi tidak terpisah matematika sendiri ada beberapa sekolah gitu tapi mudah-mudahan banyak cakupannya kota Cimahi apa gimana untuk pesertanya iya teh kita cakupannya Bandung Barat eh Bandung Barat Bandung Raya teh mohon sini lagi di enggak teh di rumah di rumah teh boleh intan ada yang mau ditanyain ada teh boleh dapat eh iya maaf tadi sinyalnya itu lagi ada masalah sebentar gimana ini teh kalau misalnya kan kalau kita ngajar itu biasanya kan suka ada murid nah murid itu biasanya kan kayak paham belajar itu caranya itu beda-beda teh ada yang kadang ngertinya itu kayak cuma menghapal ada yang ngertinya itu dijelasin atau ada yang ngertinya itu kayak di apa ya diperagakan kayak gitu nah kalau kita teh cara mengelompokkan murid kayak gitu gimana ya teh oke itu tuh permasalahan yang awal-awal ditemuin ya kalau misalkan kita privat itu lebih enak kita bisa tahu dan terfokus pada satu siswa itu aja kalau misalkan dia suka ngahapal ya kita tinggal suruh ngapalin atau misalkan kalau dia suka praktek ya tinggal kita praktek sulitnya itu kalau misalkan tadi ketika kita di kelas nah kalau untuk pengelolaan di kelas itu kita makanya tadi di awal ada absen terus ada motivasi ada tanya jawab itu untuk pengelompokannya ya betul tadi tuh yang ditanyain Intan tuh lebih kepada pengelompokan itu kita bisa apa ya menyamaratakan dalam artian kalau misalkan emang siswanya dia suka ngapal kita bisa kita jadi kalau dalam penyampaian materi itu kita layani semuanya kalau di dalam kelas ya misalkan ada siswa yang suka menghafal nah biasanya siswa yang suka menghafal itu lebih menarik atau lebih tertarik pada rumus nah kalau tadi ada siswa yang apa namanya tuh lebih suka ditunjukkan jadi rumus itu sebelum kita tampilkan kita lebih dulu menjelaskan rumus ini tuh dapatnya dari mana rumus ini tuh dari hasil apa jadi kalau di dalam kelas itu kalau dikelompokkan dengan cara tipe belajar berbeda itu kita perlu analisis dulu ya kalau misalkan pertemuan pertama keburu lama atau apalagi kalau misalkan di sekolah di guru itu kita punya apa istilahnya tuh patokan protapromes atau jam pelajaran kalian udah mulai bikin belum tuh di mata kuliah apa ya kurikulum atau apa gitu kalian udah pernah intan udah pernah denger istilah protapromes program tahunan program semester belum oh belum nanti berarti ada pokoknya mata kuliah yang mana kita tuh nganalisis jam pelajaran nah kalau misalkan kita menghabiskan waktu untuk menganalisis itu berarti kan ada kemungkinan materi-materi yang sudah ada itu tidak tersampaikan jadi yang selama ini saya lakukan kalau misalkan ada tipe siswa yang kayak tadi ada yang suka menghafal ada yang suka lebih ke apa menunjukkan atau gitu itu semuanya kita layani misalkan yang tadi yang suka menghafal biasanya dia suka kalau dikasih rumus nah untuk yang suka ditunjukkan lebih dulu atau misalkan di arahan kita kasih jadi pengelaman itu ketika kita misalkan apa ya oh misalkan deret dan barisan atau misalkan kan bisa mulai dari yang sederhana dulu misalkan satu terus suku pertama misalkan satu tiga terus berarti kalau nambah dua-dua berarti lima yang kayak gitu-gitu sampai nanti dari sedikit dulu dari barisan atau bilangan pola bilangan sedikit dulu terus nanti nambah nambah nanti muncullah rumus UN kan rumus UN itu bisa kita peroleh dari misalkan suku pertama kan A ya ya nggak udah belajar gitu suku pertama kan misalkan A terus suku keduanya berarti A tambah B B itu berarti bedanya ya itu nggak terus suku ketiganya misalkan A tambah 2 B karena kan kalau yang dari pertama B nya ditambah 2 nah berarti untuk suku yang terakhir UN nya berarti A ditambah N min 1 B nah itu kan nanti dari situ bisa memunculkan rumus nah dari situ pengelolaannya jadi kalau dikelompokkan itu tidak perlu sebenarnya kalau saya tidak mengelompokkan siswa ini siswa yang menghapal ini siswa yang kayak gitu itu malah khawatirnya salah pengelompokkan atau menghabiskan waktu ketika kita awal pembelajaran jadi lebih baik kita layani saja kalau misalkan emang ada tapi bukan ada sih emang biasanya kategori siswa di seperti apa cara belajar kita aja ada yang suka menghapal ada yang suka istilahnya apa pebelajaran bermakna gitu ya lebih suka gitu jadi untuk hal-hal yang pengelompokannya susah sebaiknya tidak dikelompokkan namun dilayani maksudnya dilayani itu ya semuanya dijajal gitu semuanya dipraktekan kayak gitu sih gitu gitu gimana ada tanggapan lain jelas ya jelas Teh terima kasih Teh oke maaf Teh ini ada pertanyaan dari Teh Teila izin bertanya Teh untuk kontrak mengajar dengan orang tua itu diatur oleh kita atau apa kesepakatan Teh? nah untuk kontrak belajar itu kalau misalkan ke lembaga ya misalkan Teh dulu sempat gabung ke lembaga ada beberapa ke lembaga itu punya aturan yang berbeda kalian pernah denger Teh itu gabung di dua eh tiga tiga dulu tuh sempat gabung ada yang namanya cerita ya ini jadi sambil cerita ada yang kalian pernah denger BGR Privat Cimahi? pernah denger gak? BGR Privat Cimahi? terus ada Alfa Beta Privat terus ada mungkin yang banyak di kampus kita yang gabung itu Hamasah Privat tau? nah jadi ada beberapa perbedaan untuk apa diatur oleh kita atau kesepakatan pada dasar pada dasar itu oleh kesepakatan cuman cara menyepakatinya ini beda-beda misalkan kalau misalkan kita ikut ke lembaga itu kesepakatan terjadi antara lembaga dan orang tua kita hanya melaksanakan apa yang diinfokan atau apa yang diintrusikan oleh lembaga misalkan teman-teman gabung di ini kali ini gabung untuk masalah layaran masalah jumlah pertemuan itu tuh diatur antara limit antara admin limit dan orang tua siswa jadi kita sebagai pengajar hanya bertugas untuk mengajarkan saja beda halnya kalau misalkan kita diminta misalkan teteh pernah tuh diminta oleh orang tua untuk mengajar seperti sekarang ini sekarang teteh ngajar privatnya tidak ikut ke lembaga jadi antara teteh dan orang tua nah jadi pembayaran waktu pengajaran jam pelajaran itu langsung dikomunikasikan antara teteh dan orang tua kalau misalkan kita ikut ke lembaga kita harus mematuhi aturan atau MOU dari lembaga misalkan dari limit nih limit mengeluarkan pasal misalkan ada tuh yang BGR bukan BGR aja sih tapi hampir semua lembaga privat itu tidak mengizinkan pengajar mengambil siswanya jadi kita sebagai pengajar harus tahu diri ya jadi dari teman-teman entah itu nanti ikut ke limit atau lembaga lainnya jangan sekali-kali menawarkan bu gimana kalau belajarnya langsung aja gitu kayak gitu-gitu itu nggak boleh ya sebetulnya jadi untuk kesepakatan apa diatur oleh kita kesepakatan jadi kesepakatan itu bergantung pada awal kita mendapatkan informasi peserta didik kalau misalkan peserta didik kita dapatkan dari lembaga seperti Limit BGR Privat Hamasah Privat mungkin teman-teman yang sudah pernah dengar itu tuh kita nggak tahu soal urusan jumlah pertemuannya gimana bayarannya berapa pokoknya tahu-tahu kalau misalkan di Hamasah itu kalau teman-teman suka ada yang pernah dengar sistem di Hamasah itu kan pembayarannya tiap bulan jadi kesepakatan pertemuannya itu sudah diinfokan misalkan dalam seminggu itu ada dua pertemuan itu tuh diatur oleh lembaga gitu jadi jadi untuk pertemuan itu untuk kontrak belajar sesuai misalkan kita ikut ke lembaga berarti kesepakatan dibuat antara kita tidak membuat kontrak belajar antara kita dan orang tua tapi kontrak kita dibuat oleh dengan lembaga gitu hubungannya kalau misalkan pribadi itu kontrak mengajarnya dibuat oleh kita dan orang tua yang membayar kita seperti itu jadi nggak nggak kita pengennya sepuluh kecuali kalau misalkan boleh nih kontrak di awal kita kontrak satu bulannya itu sepuluh pertemuan nah berarti kita harus melaksanakan sepuluh pertemuan itu gitu untuk kontrak mengajar kita bersama orang long read yang ada di lembaga privat kayak gitu siapa ini Sela gimana terjawab sepertinya gangguannya kayak gitu untuk kesepakatan jadi makanya nih untuk tim limit harus bisa apa ya istilahnya tuh hitam di atas putih MOU nya mau seperti apa antara pengajar antara orang tua terus nanti perjanjian-perjanjian tertentu itu tuh harus benar-benar dicatat dimatangkan seperti itu mau kayak gimana dan jangan lupa untuk tepat waktu dalam pembayaran itu menjadi poin penting sih antara limit yang nanti akan dibaga penyalur istilahnya terhad tenaga pengajar itu salah satu modal yang tadi sudah saya sampaikan itu tanggung jawab ya bentuk tanggung jawab dari kalian bagaimana mengolah dan mengatur istilahnya kalian tuh mematangkan MOU dengan orang tua seperti apa MOU dengan tenaga pengajar seperti apa dan sampai telakar kewajiban yang harus ditunaikan kepada tenaga pengajar yang sudah membantu program ini terutamanya seperti itu oke boleh ada yang mau ditanyakan lagi buat akses semua apakah ada yang mau bertanya lagi oh iya kalau mahasiswa baru mulai aktif eh masih daring berarti ya pengurus impunan sekarang berapa orang kitri pengurus impunan sekarang berapa orang ya kalau nggak salah sekitar 15 orang eh kalian jarang ketemu ya sampai ngitung dulu gitu 19 teh kemarin ketemu cuman nggak pernah ngitung-ngitung lo nggak pernah di absen sama sekretarisnya ini si absen sendiri tuh oh 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 ini ada ulan sari dari angkatan berapa ya angkatan 2020 oh oh anak kimpunan bukan hmm bukan ikut organisasi apa di kampus eh huh KMI how oh Irma ya iya oh iya kenal teh iang nggak tim misioner berarti ya itu kurang tahu tuh eh iya 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 Masih di unmute Ada pertanyaan dari Teseila Untuk standar harga yang ada sekarang Kira-kira kisaran berapa Untuk harga itu Gimana Kebijakan Membagai Jadi Apa itu dibocori Untuk kisaran harga itu Tergantung kalian Matoknya mau seperti apa Mau murah atau mau standar Untuk harga Kalian bisa cek di webnya Hamasah Untuk patokan itu ada Harganya seberapa Tapi kalau untuk Hamasah ke kitanya Tidak seperti itu Contoh Kebetulan kalau Tate masih gabung Di grup Hamasah tapi sudah lama Tidak mengambil siswa dari Hamasah Karena berbentok dengan jadwal Jadi untuk harga itu Perjenjang Yang ada sekarang Kira-kira di kisaran Jadi untuk perjenjang Misal Untuk SD itu Di bawah 45 ke bawah Untuk SMP itu Kisaran Oh Entar Ada kategorinya terlebih dahulu Kita satu pertemuannya Mau 60 menit Atau 90 menit Jadi hitungannya itu Per 60 menit Dan per 90 menit Misalkan kalau 60 menit Mau 35 ribu Untuk jenjang tertentu 25 ribu 25 ribu Murah setting sih Tidak pernah sih dapat V yang sampai 25 ribu Kisaran 70 ribu ke bawah lah Selama ini Pernah dapat V honor dari Privat itu 70 ribu ke bawah Dari jenjang SD SMP SMA Kalau SD Kisaran 50 ke bawah SMP 60 ke bawah SMA 70 ke bawah Kayak gitu Untuk Standar harga ya Kalau standar harga itu Lebih ke Kebijakan Bagaimana Lembaga Privat Mengelola Dan Orang tua Menyanggupi Atau enggaknya Sama Target Siswa Biasanya Harga menentukan Kualitas guru Jadi Kalau nanti Kalian mau Ngebuka Buat siswa Alangkah lebih baik Diskusi dulu Dengan Pak Usman Kayak gitu Pak Usman pernah ceritain Soal proyek Klinik Matematika Pernah dengar enggak Itu tinggal berjalan Tanya coba Bapak Kalau klinik Matematika Gimana Gitu Ya itu tidak berjalan Nah Misalkan Kayak gini nih Ini ada informasi Lowongan Masa Macam Matematika Untuk Sisi Kelas 5 SD Gurunya Perempuan Guru Perempuan ini Banyak request Dari orang tua Orang tua itu Kadang suka request Gurunya ingin Perempuan Gurunya ingin Laki-laki Dan yang Kayak gitu-gitu Terus V-nya itu Atau harganya itu Udah dapat Potongan Jadi Untuk Lembaga Limit Nanti Menginformasikan Kepada Tengah tenaga Pengajar Uang bersih Kalau Misalkan Mau 65 ribu Perbulan Sekalian Itu Limit Untuk 35 ribu Lebih besar lagi Itu boleh dipotong Misalkan Tapi jangan Gede-gede Karena yang capek Pasti yang udah ngajar Itu cukup Misalkan dipotongnya 5 ribu Nah berarti Nanti total yang 30 ribu Itu Untuk Cinjang SD Kelas 1 Sampai Kelas 5 Itu tuh Antara Kesepakatan Antara Temanaga Pengajar Dan Limit Seperti itu Jadi untuk Namanya Kisaran Harga Harga Pengajar Pum Kisaran Selamat Sampai Sampai Pum Oh U 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 Pertemuan temui Salah satu Ajar privat Lebih enak Sekarang Gaji Lebih gede Dapat privat Mohon maaf Suaranya putus-putus Iya, iya Masih kedengeran Kedengeran enggak? Ada enggak? Ada, teh, terdengar Kita ganti ya Boleh ada pertanyaan lain? Eh, gimana Sinti terjawab ya pertanyaannya tadi? Iya, teh, sudah Buat Atang-atang yang lainnya Boleh Jika ada Yang mau ditanyakan lagi Apakah ada yang mau bertanya lagi? Kalau GM rencananya tahun ini Mau diadain, deh Insya Allah ada, teh Online Sukses deh buat teman-teman yang lagi proses Mengajar Yang lagi proses Penyelesaian tugas-tugasnya Yang lagi persiapan Semester berikutnya Ada yang mau ditanyakan atau Kayak tadi tuh Sebelumnya disini ada yang udah pernah ikut Ngajar-ngajar gitu Ada yang misalkan udah ikut ke Hamasah Soalnya di kampus kita tuh terkenal banget Itu Hamasah Hamasah privat Yang kayak gitu-gitu Ada yang udah ngajar Atau mungkin Ya kalau belum Mulai dari sekarang aja tuh Kayak salah satu keputusan yang tepat Menurut teteh gabung di limit ini Jadi kayak Biar kita bisa Apa ya Kayak ngajar itu Bener-bener Tergantung pada Apa ya Track record mungkin ya Kalau misalkan kita Udah Istilahnya Lama Bukan lama ngajar sih Kayak lebih Sering untuk berdiskusi Mentransfer ilmu Itu lebih Matang lagi Rasanya Jadi Kalau Ketesaran ini Untuk kalian-kalian Lebih ditingkatkan lagi Jadi ini Bagus banget sih Acara limit Kayak membantu gitu Semoga Masihkan banyak Kerjasama Eh bukan kerjasama Apa ya Istilahnya tuh Padahal gabung Bukan gabung Koordinasi sama Prodi Udah Kayak biar Tenaga pengajarnya tuh Banyak gitu Gimana Fitri Fitri itu Ketua divisi ya Pendidikan Iya teh Bu Nelly Bu Nelly udah tau Kalau untuk Ke Bu Nelly nya Belum terlalu dipaparin Dengan jelas Baru ke Pak Usman aja Tapi Pak Usman udah Ngedukung Prodi ini gitu Iya sih Mendukung Pasti Mendukung Karena Aku pernah bikin Program Bimbal Kayak gini Cuma Tidak berjalan Belum berjalan Mungkin ya Semoga kalian Ke depannya Bisa meneruskan Kalau udah lulus Mungkin Ini Bikin salam ya Untuk Pak Usman Insya Allah deh Sama anak-anak Himpunan yang lain Oke ada yang Mau ditanyain lagi Mungkin Intan Wulan Alfi Ada yang mau ditanyain Seputar Mengajar Jadi Yang kata rasain ya Ngajar privat Sama ngajar Di sekolah Itu benar-benar Beda lah Intinya Kalau privat Itu lebih ke Kumahakitawe Yang penting Mas siswa ngerti Dan puas Itu kalau privat Kayak strategi Metode Itu mah kayak Cukup sekedar Pengetahuan aja sih Tapi perlu Untuk diketahui Dikuasai Ketika di sekolah Kalau untuk privat Lebih ke Gimana citanya Yang intinya Itu yang penting Siswa paham Siswa ngerti Siswa puas Gitu sih Kalau privat Kalau sekolah Kita harus Ada tuntunan Atas bawah ya Kita harus Apa namanya Bukan melayani Mematuhi aturan Yang udah ada Atau yang udah Disiapkan oleh Kurikulum Jadi kalau misalkan Kurikulum udah Kayak bikin ini Bikin itu Di kelas harus gini Harus gitu Kita harus ikutin Kalau ada Sekolah Karena kita ada MOU dengan Kurikulum Kurikulum ingin Menjadikan sekolah ini Terkenalnya seperti ini Seperti itu Kayak gitu Gitu sih Dan untuk sini Ini yang masih Baru-baru Angkatan 2020 Berarti baru Dua semester ya Iya betul Nah itu Bagus banget Sudah Mulai berani Apa ya namanya Berani ditempa Mungkin ya Untuk mulai Karena Kerasa Kalau misalnya Kita habis-habisan Di awal Itu tuh jadi Apa ya Tempaan Kalau misalnya kayak Di organisasi kita Habis-habisan kayak Yang merpati putih Mungkin latihannya Awal-awal Nanti tuh kayak Udah siap gitu Kedepannya Mau tanding Dengan siapapun Mau ketemu Atau ngajar siapapun Mau berbicara Dengan siapapun Itu tuh udah terlatih Kayak gitu sih Jadi harus mulai Dari dini Sedini mungkin Untuk menyiapkan Segala macam Kedepannya Disini mungkin Ada yang Kedepannya Ah saya mah udah Nggak mau jadi guru Ini cuma ikut Iseng-isengan Ada yang kayak gitu Nggak ya Nggak ada ya Berarti semuanya Disini Udah Fix ya Jadi tenaga Pengajar Jadi seorang guru Nah itu harus mulai Dilatih Harus mulai Salah satunya Dengan cara aktif Di kelas Itu mungkin Nggak kerasa ya Udah setengah Sepuluh lagi Sepertinya Tidak ada yang Bertanya lagi Kita Cukupkan Saja Jadi Kesimpulannya itu Ada delapan komponen Untuk menjadi seorang guru Profesional Yang pertama itu Ada membuka Dan menutup Pembelajaran Menjelaskan Bertanya Mengadakan variasi Memberikan penguatan Mengelola kelas Memimpin diskusi Kelompok kecil Dan yang terakhir Ada mengajar Kelompok kecil Dan perseorangan Nah dalam mengajar juga Antara mengajar di sekolah Dan di privat itu Berbeda Karena Jika di sekolah Mengajar itu Harus sesuai dengan Asuran kurikulum Yang sudah Diterapkan di sekolah tersebut Tetapi Jika mengajar di privat itu Kita melayani Apa yang dibutuhkan Oleh siswanya Mungkin Seperti itu Sebelumnya Mau Alhamdulillah Terima kasih banyak Kepada Teh Dewi Semoga Apa yang telah disampaikan Teh Dewi Bermanfaat Bagi kita semua Kami dari Divisi Pendidikan Banyak-banyak Terima kasih Kepada Akang Teteh Semua yang sudah Join Zoom kali ini Jangan lupa Nanti Ada pembekalan Selanjutnya Nanti diinfokan Diinfokan lagi Seperti itu Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam 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 Terima kasih Teh Iya Langsung izin lift ya Iya Teh Iya Semangat buat semuanya Sukses Sehat-sehat Selamat menikmati